Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, mungkin berguna mungkin juga enggak, bagaimana cara menjumper PSU ya. Jadi sebelumnya saya disini ingin menjelaskan dulu jumper itu kayak gimana sih, atau mungkin apa sih gitu jumper T. Jadi bagi kalian yang bingung juga, mungkin di internet disuruh ngejumper PSU, tapi kalian gak tau gitu jumper itu yang kayak gimana. Nah, jadi menjumper ini adalah tujuannya untuk menjaga PSU ini tetap nyala gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah nyalain, misalnya nih kalian mau nyalain kipas tapi pakai PSU kok gak nyala-nyala gitu kipasnya walaupun udah ada tombol on off-nya gitu dari PSU-nya. Ah bang kan kalau gitu bisa aja kan dari PSU kan udah ada tombol on off-nya. Ya kalian coba aja deh gitu ya, ini udah di on atau mungkin di off gitu ya, kalau on itu yang garis dan kalau off itu yang bulat kan. Itu walaupun saya udah pencet disini gitu kan nih, ini gak nyala gitu, karena ini gak ada kontak gitu. Dan intinya jumper itu adalah untuk mengkontak, jadi ya kayak semacam, kalau kalian tau juga kan nyalain PC itu bisa pakai obeng ya untuk tombol powernya, karena si itunya yang besi yang disambungin, di jumper gitu. Jadi ya mungkin kayak gitu lah ya, kurang lebih gitu. Nah, jadi itu adalah sedikit penjelasannya, intinya kayak gitu. Nah, untuk jumper sendiri, fungsinya menurut saya sih kayaknya ya itu tadi sih ya, untuk menjaga PSU-nya tetap nyala, atau mungkin kalau kalian misalnya mau nyalain kipas tapi kalian gak punya komputer misalnya, jadi ya tetap harus ada kontak gitu ya, biar PSU-nya ini nyala gitu. Dan untuk menjumpernya sebenarnya gampang banget sih ya, kalian cukup lihat disini misalnya ada kabel gitu ya nih, ini kan yang ATX port supply ini, ini kabel 24-pin ya, kalau gak salah ini kabel 24-pin, jadi kalian cari aja yang warna hijau kabelnya, nih kalian kalau bisa lihat juga disini ada kabel yang warna hijau gitu kan, ini ada sebelahnya itu kabel hitam gitu, disini ada kabel hitam kan, ada kanan dan kiri, ini auto fokusnya, ini ada kanan dan kiri gitu kan, untuk yang hitamnya gitu. Nah, jadi ini kalian bisa pakai yang mana aja, kalian mau pakai yang kanan atau yang kiri, bebas gitu ya untuk menjumpernya disini, tapi kalian pastiin dulu gitu ya power supply-nya itu mati gitu, dan disini kita menjumpernya, disini kita bisa pakai paperclip gitu kan, jadi ini ada semacam paperclip, atau mungkin saya disini menggunakan jarum ya, jadi jarum ini udah saya modifikasi gitu ya, udah saya bentuk ulang, dan disini saya kasih lakban, karena kalau misalnya kalian ngejamper dan PSU-nya dalam keadaannya lah gitu ya, dan kalian misalnya pegang ya, kalau kalian kesetrum ya, yaudah gitu, udahan kayaknya gitu, dan disini kita akan langsung colokan ke yang hijau dan hitam ya, baik itu yang kanan ataupun kiri, kalau gak salah sih sama aja gitu, bakal bisa-bisa aja, dan disini kita akan langsung saja colokan gitu ya, oke disini kita akan langsung saja colokan gitu kan, ini mungkin kalau PSU-nya dalam keadaan nyala, nanti bakal ada api aja gitu, cuman ya semoga aja gak ada, ya kan, dan disini kita sudah colokan gitu kan, seperti ini saja ya, sudah disini kita akan nyalakan PSU-nya, apakah muter atau enggak kipasnya, coba sih kita lihat, tuh, kalian bisa lihat juga disitu, gitu kan, oh, langsung nyala gitu kipasnya, dan mungkin kalau disini kita akan cabut gitu ya, misalnya cabut, nah kita cabut, mati gitu kan kipasnya, kenapa? karena gak ada kontak gitu, jadi disini kita mengakalinya, ya kan, dengan jumpernya ini, kita kontak gitu, untuk ininya, kita cukup pasangin aja, pakai pepe klip, cukup gampang banget, kalau kalian lihat disini, itu kan, sini, ini kabelnya, dan ini ada pepe klip, ini sebenarnya pakai penitik gitu ya, pakai penitik, dan ya saya gunting aja, dan karena saya gak punya pepe klip, jadi saya menggunakan penitik, saya kasih lakban, biar dipegang tuh gak nyetrum, atau mungkin, ya saya takut aja sih kalau nyetrum gitu ya, lumayan nih, 450 watt gitu, ya lumayan aja sih, kalau kesetrum gitu ya, dan ini kayaknya cukup segitu doang sih, untuk videonya mungkin bermanfaat, mungkin juga enggak, kayaknya sih enggak ya, dan thanks for posting, bye-bye!